Ya Allah, saya pengen buka klinik, ya Allah, saya pengen punya supermarket, ya Allah, saya pengen beli bus, ya Allah, saya pengen jual beli properti, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut terus Allah. Bilih yakin, dengan yakin, maka jadi penusaha itu mudah. Ente gak perlu mikir, bu, yang mikir biar, yang mikir biar Allah, ente gak, ente gak perlu kerja, yang kerja biar Allah, ustaz, udah-udah, jangan protes deh, jadi murid kok yang kebanyakan protes, jalanin dulu aja, ente pasti tau kalimat itu apa artinya, Gak cukup, cuman sholat aja, eh lu jangan bandel ya, lu sholat dulu, lu mah apa-apa udah protes mulu kayak Yahudi aja, tapi kan Gak jalan-jalan, pokoknya kalau dikasih tau sama Kiai, udah sami nawatana, siap, gitu aja. Saya mengerti ustaz, saya mengerti, tapi, berarti lu gak ngerti, ngerti bahwa ya tapi, ya. Terakhir, terakhir, sempurnakan, tetap dengan bersedekah. Apa yang saudara punya? Cincin, talung, hiwang, gelang, tabungan, siap. Walaupun gubernur itu kaya, tapi kalau saudara bawa sesuatu, diterima lah. Walaupun nengokin orang sakit, hanya mau ngongolin muka saja, dia udah senang. Apalagi kalau kita bisikan di telinga beliau. Mas, jangan mikirin uang rumah sakit. Saya akan bantu. Buh, bogey. Siapa diantara saudara yang punya tabungan? Siapa yang punya tabungan? Gak ada yang berani ngacung. Saya tanya sekali lagi. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia gak ngaku, bikin nol tabungannya. Oke, siapa diantara saudara-saudara yang punya tabungan? Ngacung kok begini, nol. Gini ngacungnya. Tahan, tahan, tahan. Oke, turun. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta juga 50%. Saya tidak minta 25%. Saya hanya menawarkan kepada saudara-saudara semua. Pada hari ini, siapa diantara saudara yang punya hajat? Bersedia menyedekahkan 10% dari jumlah total nilai tabungan saudara? Kita akan berdoa. Mudah-mudahan hajat saudara di Kabul Allah. Kita akan berdoa. Mudah-mudahan hajat saudara di Kabul Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan lelang. Saya akan lelang. Siapa diantara yang sudah ngacung-ngacung tadi bersedia menyedekahkan 10% dari total tabungannya? Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Silakan saudara yang bersedia berdiri untuk membuktikan bahwa saudara bersedia. Habis saudara berdiri, habisnya selesai menghitung, insyaAllah kita akan bacakan Al-Fatihah agar semua hajatnya betul-betul di Kabul Allah dengan jalan sabab sedekah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai menghitung. Yang bersedia silakan berdiri. 10 9 8 MasyaAllah MasyaAllah 7 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma 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 Inna naskaluka Bikul ismin Hualak Sumyitabih Nafsa Aho anzaltahu Fikitali Aho aqtaytahu Ahatan Min khalqi Aho istakfarta Bih Fi alim Al-Ghayb Aindak An-tajjal Al-Qur'an Rabi'a Kulubina Wannur Fudurina Wajal Agumumina Mereka semua ini punya haja Mereka ini semua punya keperluan Mereka ini semua punya kebutuhan Mereka semua punya kesulitan Mereka semua punya masalah Sedangkan engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu Ya Rabb Unsurhum Unsurna Unsuri jami'a Mislimina Mislima Wal-mu'minina Wal-mu'mina Min masailina Wa min hajatina Fi masailina Wafi hajatina Ya Rabb al-alami Assallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Walhamdulillahi Rabbil alami Silahkan sederah duduk kembali Di penghujung tausia saya Di penghujung tausia saya Saya ingin menyampaikan kepada ibu dan bapak semua Saya lagi Mendirikan dan mengembangkan hotel dan apartemen haji dan umrah Siapa diantara saudara yang sudah tahu Tau banyak ya Tau dari mana Dari tinggi Hotel dan haji Hotel dan apartemen haji dan umrah itu Dibanderol 150 miliar Saya mengundang 15 ribu jamaah Untuk ikut memiliki hotel tersebut Sahamnya Patungan usahanya 10 juta rupiah Jangan bilang Aduh gak punya duit Sudah belajar kan Sudah belajar kan Siapa yang nawarin Allah Habis sholat zuhur Nanti ini sebentar lagi Habis sholat asad Habis sholat maghrib Habis sholat isha Habis sholat malam Angkat tangan pada Allah Habis sholat tubuh Angkat tangan pada Allah Dan tambahin sholat hajat Sebagai testimoni saudara semua Minta sama Allah Supaya saya Tercatat sebagai pemegang sahamnya Ustaz Tizu Mansur Buktiin sama Allah Nyampe atau tidak Jangan tidak yakin Harus yakin Harus yakin Kecuali saudara yang sudah punya duit Jangan mikir Bismillah aja 10 juta rupiah Tapi mudah-mudahan Bisa dapat pahala seabrak-abrak hotel tersebut Hotel itu didedikasikan salah satunya Untuk mereka-mereka Yang menunaikan ibadah umrah dan haji Di hotel tersebut Diperdengarkan insya Allah 24 jam Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Langsung dari mulut saya Dari lisan saya Mudah-mudahan Jadi amal yang mendengarkan Dan amal yang punya kamar Yang punya kamar ente Maka insya Allah Kita semua dapat pahalanya Siapa yang belum hamil Yang belum punya anak siapa Subhanallah Pengen punya anak Kalau nanti hotel itu jadi Mbak dan suami Minip di hotel tersebut Jangan keluar-keluar 3 bulan Jangan keluar-keluar 3 bulan Kenapa Di hotel yang kita bangun ini Diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran 24 jam Nah ini hotelnya Diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran 24 jam Siapa tahu insya Allah Dengan maksud berobat kepada Allah Lewat ayat suci Al-Quran Mudah-mudahan keluar dari hotel tersebut 3 bulan Positif hamil Nggak tanggung-tanggung Kembar tiga Insya Allah Apalagi tengah malam dibangunin Ini hotel bukan hotel biasa Pak Jum setengah tiga dibangunin Kalau Senin disediakan sahur Kalau Kamis disediakan sahur Kalau pun tidak dibangunin Wut sholat tahajud Di ground Disiapkan imam Dari Masyaing Timur Tengah Makkah dan Madinah Yaman, Syiria Sholat malam bersama mereka Di bawah tuh Semua yang punya hajat Kumpul disitu sholat Masih kurang puas Berangkat ke pesantren Darul Quran Karena hotel ini 15 menit Dari pesantren Darul Quran Bergabung Bersama ribuan Penghafal Al-Quran Disana Sholat malam bersama mereka Masa iya sih Nggak punya anak Kira-kira begitu Nah ini dia hotelnya Dua tower 12 lantai Insya Allah 300 kamar Habis ini selesai Matiin nggak? Cukup Habis ini selesai Kita akan berangkat Beli pesawat Ngoi keren nggak? Jemaah umroh Setiap bulan Puluhan ribu Jemaah haji Setiap tahun 200 ribu Ente punya apa? Punya hotel nggak? Punya pesawat juga nggak? Bismillahirrahmanirrahim Kita patungan Beli pesawat Kalau kita naik pesawat Pesawat kita Yang kita naikin sendiri Pesawat kita Yang kita naikin sendiri Karena pesawat punya kita Pilotnya kita pilihkan Yang muslim Kalau perlu Kita siapkan pendidikan Pilot Yang Hafis Quran Siapa diantara saudara Yang sudah hafal Quran Tingginya memadai Dua kalinya Yusuf Ansu Bikin seorang Hafis Jadi pilot Gampang Lebih gampang Daripada Bikin seorang pilot Jadi Hafis Cari bibit-bibit Yang sudah Hafis Kita didik Jadi pilot Begitu menjelang terbang Diumumkan dari Kokpit Saya Kapten Mansur Sebentar lagi Kita akan berangkat Menunaikan ibadah Umrah Menuju jagah King Abdul Ajis Airpot Bapak Ibu yang ramahkan Allah Sepanjang perjalanan Sembilan jam Kita akan Hatamkan Quran Menurut pengalaman saya Insya Allah Bisa dua kali Kita menghatamkan Quran Subhanallah Pramugarinya semua Pramugarinya Masya Allah Pesawat sendiri Gara-gara pesawat ini Bukan punya ente Yang menyediakan minuman Belahannya sampai pantat Siapa yang pernah naik pesawat Yang kayak begitu modelnya Dilihat Dosa Enggak dilihat Putih banget Masya Allah Dosa gue nih Naik pesawat Bukan ibadah Naik pesawat Jadi dosa Nyediakan minuman lagi Nyediakan minuman Dan pasti nunduk Begitu nunduk Kelihatan Kita yang merem Ini tumpah airnya Kita yang gak merem Ampun ya Allah Naik pesawat Bukan seneng Malah kuyang Kenapa begitu? Karena bukan ente Yang punya pesawatnya Besok Kita bikin rumah sakitnya Katungan lagi Pesawat itu murah Bu Pak Cuman 400 miliar Yang tipe Boeing biasa 400 miliar itu Berarti 40 ribu Orang saja Yang punya duit 10 juta Nih sini 40 ribu Kalau nyarinya di satu kota Yang namanya Temanggung Susah Tapi kita nyari Di 100 kota Berarti cuman 400 Masa gak ada satu kota 400 orang Gak mungkin Insya 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 Ini informasi Menjelang saya tutup Tausia ini Bisnis It's easy Semua bisa jadi Pengusaha Edisi kali ini Pintu gerbangnya Adalah Solat Sunat Hajat Kalau tadi Contohnya adalah Yang ditawarkan Ada barangnya Ada prospeknya Saudara bahkan Bisa datang kepada Allah Tanpa ngerti Mau ngapain Paham Ente pinter Punya duit Punya lahan Tinggal datang ke Allah Tinggal datang ke Allah Enggak biasa Ini mah yang tinggal ngerti Apa-apa Pokoknya Pol Kosong Nol Zero Datang ke Allah Ya Allah Saya gak punya duit Saya gak tahu Mesti ngapain Saya gak punya teman Yang punya bisnis Saya otak juga Begini-begini doang Ya Rok Tolonglah Tolongin saya Saya pengen Jadi pengusaha 40 malam Solat malam 40 pagi Solat Tuhan 40 waktu Kuasa Daud 40 hari juga Memberi makan Orang-orang miskin 40 hari juga Menjaga Solat berjamaha 40 hari juga Memelihara Solat Hajat Setiap hari 40 hari Menghatangkan Al-Quran Setiap hari 41 hari Gak mungkin Kantong masih segitu juga Syarat dan ketentuan Berlaku Jangan Bikin Dosa Baru Itu saja Dan lengkapin Dengan sedekah Hari ini Saudara sudah bersedekah Niat Yang ini niat Karena Allah Sedekah 10% Dari tabungannya Kita sempurnakan Dengan sedekah Yang saudara bawa Pada hari ini Sudah bawa duit Bismillah Kita bersedekah Sudah bawa duit Bismillah Kita bersedekah Jangan khawatir Orang temanggung Tidak saya minta cincinnya Bawa pulang Selamat Gak saya minta talungnya Selamat Pulang pulang Bawa Bawa Pokoknya tadi udah niat Sedekah 10% Dari tabungan Insya Insya Allah Ustaz Itu duitnya Di hikuman lain Nanti ada SMS Buat saudara semua SMS resmi Dari PPPA Kalau dari yang lain Jangan diterima Belum tentu itu benar Barangkali Angkat Akan ada orang-orang yang Opportunis Hati-hati Hati-hati Banyak penipuan Sekarang ini Saudara mungkin pernah Kelihat kelebaran Gambar saya Isinya suruh transfer Kemana-kemana Jangan percaya Itu bukan dari kita Bukan dari saya Atas izin Allah Bapak ibu yang Dermati Allah Menjelang tutup Mas Yunus Terima kasih Teman-teman Semua hari Semua terima kasih Panitia setempat Terima kasih Semua pahala Mudah-mudahan Saudara dapat Hari ini Dan hari-hari seterusnya Insya Allah Saya akan memberi Hadiah Kepada saudara-saudara semua Amalan Yang saya cintai Mau? Saya akan ngasih Amalan Yang saya cintain Yang saya tidak tinggalkan Setiap harinya Mau? Tapi ada tukerannya Ada tukerannya Apa tukerannya? Yang pertama Tidak usah salaman Nama saya Tidak usah salaman Sama saya Yang kedua Tidak usah cium tangan Tidak usah pelokan Tidak usah toel-toel Nggak usah Biarkan saya pulang Dengan selamat Dari temanggung ini Tidak ada Minta tanda tangan Nggak usah lah Bawa ilmunya saja Ya Bawa sholat hajat Udah Nggak usah Selebritas di dunia Ustadz Bukan Karena ini ilmu-ilmu mahal Apa tuh Ustadz? Jangan tinggal setiap hari Sholawat Seratus kali Itu sih Jangan tinggal setiap hari Sholawat Sholawat Seratus Kali Ini ilmu saya Pak Mudah Urusan Bismillah Ada Makin kenceng cobaan Makin kenceng Sholawatnya Makin besar hajatnya Makin besar Sholawatnya Kira-kira begini Pak Ente batuk Mulai keserangklu Seratus cukup Tapi kalau begini nih Tawang Kalau asma Jangan seratus dong Hajar seribu 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 Kalau pegel Pegel Seratus cukup Tapi kalau sudah mulai Nggak bisa digerakkan Seribu Pak Kalau sakit perut Seratus cukup Tapi kalau sudah mulai Kanker usus Empat ribu Empat ribu Hajar Paham Kalau motor Seratus cukup Tapi kalau mobil Pak Jero Jangan seratus dong Iya dong Kalau tanah Seratus meter Insya Allah Seratus cukup Cukup Geber seratus Setiap hari Tapi kalau tanahnya Sehektar Malu dong Masa bawaannya Cuman seratus Paham Baik Sarat dan ketentuan Berlaku loh ya Tidak ada salamat Tidak ada cium tangan Tidak ada minta tanda tangan Tidak ada permintaan foto-foto Kalau mau foto-foto Berdiri disini Tadi saya maksudnya Mencontohkan Begini nih yang benar Kalau mau foto-foto Ente Disini aja Bergayak Gini Dia bergayak gitu Minta temen fotoin Sama aja udah Insya Allah Wow Jadikan Yusuf Mansur Sahabat saudara semua Jangan jadikan selebriti Jadikan Yusuf Mansur Guru saudara semua Jangan jadikan Tuhan Biasa sajalah Mudah-mudahan dengan cara begini Kita semua selamat Insya Insya Allah Ayo Mana sedekanya Lu siapin Sedekanya Siapin Gak usah mas Dibawa aja Sejadanya dibawa Tolong bantu Dibantu Siapa Yang bawa selendang Silahkan yang bawa selendang Yang bawa selendang Yang bawa jaket Buka dulu Buat jadi sorban dulu Silahkan Jalanin Jalanin